KAMEL Dengan bagian kepala Pasti sekarang juga sedang dilakukan Treatment secara cepat Untuk bisa menyelamatkan apa yang menjadi Keluhan di kepalanya Tapi treatmentnya seperti apa Nanti mungkin biar Roy yang secara detail Ataupun pihak keluarga gitu ya Tapi yang pasti Kaget sekali kalau aku pribadi Karena sebelum aku berangkat kemarin liburan Pekerjaan terakhir sebelum liburan Itu 4 hari 5 hari yang lalu Itu ketemu sama Bekti Ketemu sama Bekti Bekti bilang abis syuting Dia buru-buru tuh mau ke rumah sakit Katanya waktu itu aku tanya Istrinya pusing dia bilang gitu Terus aku bilang coba cek mungkin darah rendah gitu Jadi aku gak tau kalau Bektinya sendiri Juga dalam keadaan mungkin sedang tidak fit Yang pasti kaget sekali Dan semua teman-teman artis Teman-teman wartawan tadi ngeliat ya Semuanya langsung dateng Karena Bekti tuh Orang yang dia teman-teman juga tau deh Hatinya tulus banget Luar biasa Dan kita semua ikut mendolakan Tadi udah disampaikan kepada Roy Kalau butuh apapun Mungkin apa Kita bisa bantu Anything lah Yang kita bisa bantu Pokoknya Kita pasti akan ready Untuk bisa membantu Indra Bekti Tapi waktu segini Ngomong pusing itu Bagi suka Indra-nya Keliatan HP dikaknya Kau incandanya tidak? Iya Memang Bekti keliatannya agak pucat Tapi kan rambutnya Kalo nanti diputihin ya Jadi kan kadang-kadang Orang kalo rambutnya diputihin Jadi suka pucat Aku bercanda-bercandain tuh dia Dia masih pake baju macan Aku bercanda-bercanda Kayak seperti biasa kita kerja deh Tapi gak ada sesuatu yang signifikan Yang aku pikir Bekti sakit Karena begitu kan dari dulu aku kerja dari radio 12 tahun sama Bekti ya. Waktu itu orangnya emang selalu cheerful dan teman-teman selalu liat kan. Setiap ketemu juga pasti happy gitu. Jadi gak pernah keliatan kayak kalau memang dia sudah menahan rasa sakit gitu. Mamele informasi awal sendiri didapat dari siapa sih Mamele? Perehal juga adanya pinggisannya mas Bekti. Kalau aku dapat informasi dari geng Menteri Ceria langsung di grup ya. Itu teman-teman langsung semuanya. Tadi Ayu Dewi juga dijanjiin mau ke sini juga. Mungkin datang sebelumnya. Ya yang pasti teman-teman semua langsung lah gitu. Langsung ngecek dan langsung datang. Karena memang Bekti again adalah sahabat banyak teman-teman artis yang sayang banget sama Bekti gitu. Tapi mas Bekti sendiri workaholic kan yang Mamele tau. Karena dia kurang istirahat banget nih. Dari dulu aku belum jadi artis. Bekti kan udah jadi artis duluan tuh. Bekti itu kan senior aku di radio. Kerjanya memang luar biasa teman-teman. Lihat deh kadang-kadang kita bercandain mohon maaf nih. Kita bercandain misalnya ada MC yang misalnya mohon maaf nih. Budgetnya kurang pas. Kita suka bercandain teman-teman artis. Kasih aja Bekti, kasih aja Bekti. Pasti Bekti mau nolongin. Itu saking ibaratnya Bekti tuh punya image yang begitu baik siapa aja ditolongin. Cuma ya akhirnya kita juga teman-teman artis belajar. Ya mungkin semua teman-teman juga ya. Setelah kita pengen baik sama semua orang. Ada waktunya untuk memang kita harus balance dalam hidup. Kalau kita udah capek kita harus pikirin diri kita yang utama. Karena kalau sudah begini kan anak-anak dan keluarga juga yang kasihan. Itu aja sih Pak. Tapi at the end of the day we all love Bekti. Dan kita mendoakan semua Bekti. Yakin Bekti balik lagi sehat. Tapi Pak Dila sendiri gimana sih Pak? Ya sorry. Kondisi Pak Dila sendiri gimana? Tadi belum ketemu Dila lagi nganterin anak-anak kalau gak salah. Karena kan mereka tadinya niatnya itu iron. Sedihnya adalah hari ulang tahunnya ya. Hari ulang tahun jadi tadi ketemu sama adik iparnya juga. Itu semua diteleponin dia bilang aku gak ngangkat kah? Karena aku pikir pasti aku diteleponin mau janjian untuk memakan keluarga. Ternyata diteleponin baktinya sudah di rumah sakit gitu. Karena mereka hari ini kan udah planning mau makan sama keluarga. Itu sih yang membuat aku sih sedih banget gitu. Ternyata dia merayakan ulang tahun keempat puluh lima tahunnya di rumah sakit dengan kondisi seperti ini. Tapi seberapa ya sudah mengucapkan selama tahun-selama Bekti belum sempat? Belum sempat. Karena tadi oh Bekti ulang tahun nih baru lihat di Instagram kan tiba-tiba dapet kabar gitu. Jadi pokoknya intinya teman-teman semuanya kita mendoakan. Mohon doanya buat Bekti. Bekti orang baik. His heart is really in the right place. Orang yang selalu helpful sama siapapun juga. Selalu ceria. Lekan di tengah keceriaannya orang-orang gak tahu bahwa Bekti mungkin sudah menahan rasa sakit di kepalanya atau apapun. Pokoknya dia tuh he's a truly performer menurut aku. Kalau udah on stage sakit apa segala macem semuanya dilupain. Yang penting bisa menghibur gitu. Jadi anak-anak sudah menjeluk ya kak? Anak-anak yang kabukti dia? Aku gak tahu secara pasti. Tapi kalau dilihat tadi memang pasti udah ada lah gitu. Kalau anak-anak aku gak tahu secara pasti. Jadi aku ngobrol banyak sama Roy, manager sama adik iparnya Bekti. Kenapa gak ke atas karena keluarga? Karena kan kesian ya maksudnya gini. Udah rame gitu biar gantian. Terus kan keluarga juga mungkin lagi rungsing juga gitu. Jadi biar dulu aja. Karena treatmentnya mungkin belum beres di atas Bekti gitu. Aku juga minta di update tadi. Gitu ya teman-teman ya. Dan kita punya berapa kamera? Enggak telepon. Lihat di grup dan aku langsung kontekan sama Roy. Manager Bekti. Sama yang terakhir. Jadi pelajaran gak bawa ketika capai harus kita? Yes, pelajaran buat kita semua. Bukan cuma buat kita artis nih. Kalian juga guys. Memang harus cukup istirahat. Gaya hidup menentukan. Memang hidup perlu duit ya. Tapi pada akhirnya ya jangan sampai kita dikontrol sama uang. Bukan berarti aku bilang Bekti seperti itu. Enggak ya. Tapi ini kita masing-masing ini. Pengingat di ujung tahun. Semoga kita semuanya sehat dan panjang umur ya. Terima kasih. Oke kasih jalan, kasih jalan. Rek, 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 Rek. Terima kasih jalan.